Intro Kita awali berita pertama, pemirsa akibat saling senggol saat balapan liar di pole waliman dari Sulawesi Barat, dua kelompok berlangsung ricuh. Beruntung aparat keamanan tiba di lokasi kejadian dan mengamankan suasana. Sejumlah kendaraan pelaku pun balap liar diamankan polisi. Kericuhan ini terjadi saat dua pemuda sesama pembalap saling senggol saat menggelar aksi balap liar di Pantai Bahari, Kecamatan Polewali. Suasada kian memana saat kedua pemuda tersebut terlibat saling pukul hingga kericuhan dan saling serang antara kelompok pemuda bermotor ini terjadi. Beruntung aparat kepolisian dari Polres dan Polsek setempat segera tiba di lokasi kejadian dan mengamankan situasi. Sejumlah pelaku balap liar ini langsung berhamburan meninggalkan lokasi arena balap, begitu melihat kedatangan polisi berpakaian preman. Akibatnya beberapa kendaraan pelaku balap liar yang ditinggal kabur pemiliknya berhasil diamankan polisi di lokasi kejadian. Aksi balap liar yang meresahkan warga ini hampir setiap hari digelat di Pantai Bahari Polewali jelang waktu berbuka puasa ataupun usai sholat subuh. Ironisnya meski aparat kepolisian gencar melakukan rahasia balap liar, namun para pelaku tetap nekat melakukan aksi yang berbahaya ini. Terhitung sudah beberapa kali kecelakaan yang disebabkan aksi balap liar di tengah wilayah Polewali Mandar. Saat ini Polres Polewali Mandar bahkan telah membentuk satuan khusus untuk menangani para pelaku balap liar. Selain menyita motor milik pelaku dan menahannya hingga satu bulan lamanya, para pelaku juga diamankan di kantor polisi. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, melaporkan.